4 tempat disediakan Dinas Kesehatan Tabanan untuk melaksanakan vaksinasi mulai 2-4 September 2021 besok. Sasaran kali ini adalah masyarakat khusus yakni vaksinasi masal bagi penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. 4 tempat yang dimaksud tersebar di Kecamatan Tabanan, Marga, Selemadek, dan Pukuan. Total ada 1.740 dosis vaksin jenis Sinopam yang akan disediakan. Menurut Kepala Seksi Surveilans Imunisasi Dinas Kesehatan Tabanan, Inengah Suarma Putra, pelaksanaan vaksinasi masal untuk warga disabilitas dan ODGJ telah disiapkan dan akan mulai dilaksanakan pada 2-4 September 2021. Pelaksanaannya nanti juga akan melibatkan pihak Satpol PP Tabanan khususnya bagi para ODGJ. Dia menyebutkan, untuk tempatnya akan tersebar di 4 kecamatan, yakni di SMAN 2 Tabanan, SMAN 1 Marga, SMAN 1 Selemadek, dan SMAN 1 Pukuan. Saat ini tim medis sedang melakukan persiapan dan tinggal melaksanakannya mulai Kamis 2 September 2021 besok. Suarma Putra melanjutkan, total dosis yang disediakan oleh Dinas Kesehatan pada vaksinasi masal untuk disabilitas dan ODGJ ini sebanyak 1.740 dosis. Vaksin ini adalah vaksin khusus yang didatangkan dari luar negeri sesuai dengan arahan pusat namun jenisnya sama dengan Sinovac. Untuk petugasnya yang melaksanakan vaksinasi ini langsung tenaga medis dari Provinsi Bali, kemudian untuk tenaga medis di Kabupaten Tabanan akan mendampinginya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Demikian berita populer di Tribun Bali, baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com Baca juga Koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali. Terima kasih telah menonton!